Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel EZ Entertainment. Oke teman-teman, pada video kali ini aku mau share cerita pengalaman pertama kalinya aku melahirkan operasi cesar. Jadi waktu itu tuh aku pernah bikin polling di Instagram gimana kalau aku ceritain pengalaman pertama kalinya aku melahirkan gitu ya waktu dede aira. Dan ternyata banyak teman-teman yang pengen aku cerita ini. Makanya mumpung sekarang ada waktu nih, jadi aku bikinin videonya. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, aku mau sedikit cerita nih ke kalian. Jadi kemarin tuh aku sempet cari-cari tempat buat custom barang gitu. Karena aku tuh pengen banget gitu ya custom barang yang ada tulisan EZ Entertainmentnya. Karena dari awal aku bikin channel ini kan aku belum pernah tuh sama sekali bikin custom-custom kayak gitu. Makanya sekarang tuh aku pengen banget dan kemarin tuh aku sempet nemuin satu tempat dan kalian tau apa? Disitu tuh barangnya murah-murah banget dan hasil custom yang dihasilkan itu bener-bener bagus. Biasanya kan kalau custom barang kadang ada yang gak rapi ya samping-sampingnya itu ada yang bergerigi atau gak rapi gitu ya lainnya. Nah kalau ini tuh bener-bener rapi banget dan warna yang dihasilkan itu sesuai sama yang kita harapin. Nih kalian bisa lihat jaket yang sekarang aku pakai. Nih aku dapet custom disitu ya teman-teman. Dan bukan cuma barang ini aja. Aku tuh ada beberapa barang yang aku custom juga. Nih aku nanti kasih lihat ya videonya. Jadi kemarin aku order beberapa barang. Ada mug cantik, plus sendok, ada botol. Wah lucu-lucu banget ya. Ini semua aku desain sendiri loh. Aku juga order topi rimba gitu. Dan kalian tau apa? Ini tuh murah-murah banget. Biasanya aku kalau beli mug di mall atau di toko tuh harganya di atas Rp40.000. Nah kalau disini cuma Rp45.000 aja. Kalian bisa dapetin mood cantik. Plus desain sendiri. Plus ada sendoknya lagi. Nah gimana? Bagus-bagus kan? Dan menurut aku sih ya disitu tuh gak cuma jual customnya aja. Tapi barang-barang yang mereka kasih tuh juga bagus banget. Seperti jaket yang aku pakai ini. Dia tuh bener-bener gak panas dan nyerep keringet ya temen-temen. Dan desainnya itu juga bagus. Bisa pakai buat cewek, bisa juga buat cowok. Jadi pas banget. Dan kalian pasti penasaran juga kan nama tempatnya itu apa. Jadi aku tuh nemuin tempat ini tuh di Instagram namanya ciptaloka.com. Nah buat kalian yang pengen order atau buat kalian yang pengen custom barang-barang misal kayak gelas, atau baju, atau jaket, atau penek-penek yang lain. Kalian bisa juga kalian pesen disini ya. Kalian tinggal search aja website-nya di www.ciptaloka.com. Nanti aku kasih link-nya di description box. Jadi kalian gampang ya tinggal klik aja. Kalian bisa langsung desain disitu. Kalian bebas mau desain apa aja. Apalagi misal kalian pinter banget nih ngedesain. Jadi bakalan bagus banget menurut aku sih. Karena disitu banyak banget pilihannya dan banyak banget juga modelnya. Oke sekarang kita lanjut sharingnya ya. Nah jadi dari awal mulai aku hamil itu, aku gak ada kepikiran sama sekali pengen lahiran Caesar. Karena menurut aku kalau emang gak ada arjen atau kalau emang gak ada kendala, yaudah lahiran normal aja gitu. Kebetulan juga aku tuh dari awal usia hamil 5 bulan sampai 9 bulan tuh kepala janinnya selalu di bawah dan selalu bagus. Makanya tuh aku gak ada kepikiran sama sekali dan gak ada persiapan sama sekali buat lahiran Caesar. Yaudah kepikiran aku tuh yaudah lahiran normal gitu ya teman-teman. Tapi disini aku mau tekankan ke kalian mau lahiran Caesar atau mau lahiran normal itu sama aja sama-sama sakit sama-sama namanya melahirkan. Jadi gak ada bedanya ya teman-teman. Aku tuh paling gak suka ada orang yang selalu membanding-bandingkan lahiran Caesar, lahiran normal. Itu menurut aku tuh gak banget orang-orang begitu. Nah disini aku mau ceritain dari mulai aku awal merasakan kontraksi di rumah ya teman-teman. Dan aku mau kasih tau dulu. Jadi HPL aku tuh dari bidannya, dari yang buku pink itu, itu tuh tanggal 7 September 2020. Cuma kalau USG itu kan HPLnya pasti berbeda-beda ya. Karena dia kan menentuinnya dari ukuran janinnya. Bukan dari HPHT gitu ya. Jadi aku tuh patokannya yaudah ke buku pink aja tanggal 7 gitu ya. Jadi seminggu sebelum aku HPL itu, aku tuh udah ngerasain kayak kontraksi palsu. Cuma gak terlalu sering banget sih. Dan gak rutin juga gitu ya. Jadi sehari paling sekali dan itu cuma sebentar. Dan dari seminggu itu tuh aku udah sering banget namanya jalan kaki. Pagi terus sore terus juga aku suka banget namanya senam sendiri di kamar. Karena aku emang pengen biar lahirannya itu dilancarkan gitu ya. Jadi biar gampang gitu. Nah pas tanggal 2 September itu, jadi 5 hari sebelum HPL itu, aku udah ngerasain kontraksi. Tapi kontraksinya itu lumayan sakit sih. Makanya disitu kan karena aku pertama kali mau lahirkan. Jadi aku gak tau ini kontraksi beneran atau kontraksi palsu. Makanya disitu aku diantar sama keluarga gitu ya ke bidan terdekat dulu. Ngecek gitu apakah ini emang beneran mau lahiran atau belum gitu. Jadi pas malam tanggal 2 itu aku ke bidan dan dicek sama bidannya ternyata aku itu udah pembukaan 1. Jadi hamil 5 itu aku udah pembukaan 1 ya temen-temen. Cuma kata bidannya, kalau hamil pertama itu biasanya dari pembukaan 1 ke pembukaan 2 itu lumayan lama. Karena baru pertama kata bidannya bisa besoknya atau bisa besoknya lagi. Jadi kayak gitu lama banget. Makanya aku tuh gak boleh ke rumah sakit dulu kalau emang belum sakit bener-bener gitu ya. Dan sebelum aku melahirkan itu kan kita, aku sama suami tuh udah nentuin bakal pengen lahiran di mana gitu ya. Jadi buat kalian misal baru pertama hamil nih, kalian harus tentuin dulu kalian pengen lahiran di mana. Jadi misal mau ada kontraksi palsu atau kontraksi beneran, kalian udah gak bingung lagi. Dan kalian udah siapin pas melahirkan gitu ya. Jadi tinggal siap berangkat aja. Nah buat kalian yang mau lahiran tapi posisinya itu berjauhan sama suami atau LDR, kebayang sih bakal paniknya kayak apa, terus digdikannya kayak apa. Karena kita tuh dalam hati pengen banget ditemenin sama suami. Sedangkan kita tuh takut dalam otak aku tuh takut gitu ya. Misal aku beneran kontraksi dan suami aku tuh masih di jalan gitu. Takutnya malah gagal gitu pengen nemenin. Makanya disitu aku bener-bener bingung banget mau telpon atau enggak. Pokoknya disitu aku selalu video call-an terus ya sama suami kasih kabar. Tapi pas bidannya ngomong kalau pembukaan satu ke pembukaan dua itu lama. Jadi yaudahlah kita ke rumah sakitnya nanti aja kalau emang ada kontraksi lagi gitu ya teman-teman. Nah selang besoknya pagi dari jadi malam kan aku ke bidan. Dan besok paginya tuh aku gak ngerasain sama sekali sakit. Jadi masih biasa oh yaudah mungkin kemarin itu kontraksi palsu. Makanya pagi-pagi tuh aku masih ya aktivitas seperti biasa. Pagi jalan pagi, sore jalan sore gitu ya senam, senam kecil-kecil gitu ya. Nah pas malamnya itu aku ngerasain kontraksi lagi. Jadi gak tau kenapa aku tuh ngerasain kontraksi palsunya itu setiap kalau malam gitu ya teman-teman. Abis maghrib atau abis isa tuh udah mulai tuh kayak Janin tuh kayak pengen banget keluar, kayak nojok tuh rasanya tuh kayak ngilu, sakit gimana gitu loh. Udah gitu kayak mules, tapi mulesnya tuh kayak gak teratur. Makanya disitu tuh yang bikin bingung kita para ibu-ibu yang baru mau melahirkan kan kayak gitu ya. Nah pas tanggal 3 malamnya aku tuh ngerasain kontraksi lagi dan itu kontraksinya lumayan sakit sih dibanding yang sebelumnya. Makanya disitu tuh aku nelfon suami apakah ini beneran kontraksi atau enggak. Jadi disitu tuh suami aku langsung on the way gitu ya, langsung on the way pulang kampung. Jadi dari bakasi ke rumah tuh sekitar mungkin ada 5 jaman ya night travel. Nah tengah malamnya tuh suami aku alhamdulillah datang ke rumah. Itu posisinya tuh tanggal 3 ya teman-teman. Jadi aku udah pembukaan 1, cuma emang belum ke pembukaan 2 gitu ya. Dan disitu alhamdulillah suami aku di rumah. Nah dan tanggal 3 paginya tuh aku masih biasa lagi kayak masih bisa jalan pagi, terus jalan sore. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Dari tanggal 3 September pagi, sore itu masih biasa ya teman-teman. Cuma disitu posisinya udah ada suami, jadi udah tenang. Misal toh mau kontraksi beneran itu aku udah enggak panik lagi karena udah ada suami. Dan disitu suami aku posisinya udah ambil cuti sekalian ya. Dan disini posisinya rumah sakitnya itu kan lumayan jauh ya dari rumah sekitar kayak setengah jaman. Makanya disitu pas malam itu aku ngerasain kontraksi lagi dan kontraksinya lumayan hebat lagi dibanding yang sebelumnya. Dan rumah yang sering gitu ya. Makanya disitu kita putusin untuk yaudah ke RS aja. Karena kita juga dari pembukaan 1-nya ke tanggal 4-nya kan udah 2 hari ya. Mau ke 3 hari gitu. Makanya kita putusin buat ke rumah sakit. Jadi kita on the way deh ke rumah sakitnya. Jadi ya aku rasain tuh selama perjalanan menuju ke rumah sakit tuh kayak jeninya itu kayak nendang-nendang ke bawah ya. Kayak dia tuh kayak mau pengen keluar tapi lewat bawah tuh kayak jalannya tuh kayak sempit banget. Kayak dia tuh kayak pengen lewatin ke tulang gitu ya. Makanya sakit banget dan bener-bener nyari banget. Makanya itu aku udah bener-bener kayak keringetnya keluar terus kayak deg-degan udah gitu kayak panik juga. Makanya disitu yaudah tapi aku disitu udah niat dalam hati insya Allah bisa melewati ini gitu ya teman-teman. Jadi buat kalian mending jangan panik dulu dan kalau bisa sih kalian dari misal emang udah pembukaan 1 kalian bener-bener makan yang teratur, minum yang teratur biar tenaga kalian tuh bisa fit gitu ya pas menghadapi proses melahirkannya gitu teman-teman. Dan disitu alhamdulillahnya pas aku sampe ke rumah sakit disitu aku tuh disuruh masuk ya teman-teman. Cuma suami aku tuh karena emang dia dari luar kota jadi dia tuh gak boleh masuk dulu harus dites covid gitu. Kalau orang yang luar kota pengen masuk ke rumah sakit tuh harus di rapid test dulu. Makanya disitu suami aku gak boleh masuk dan aku tuh disitu bener-bener gak tau suami aku dimana. Karena aku langsung dibawa ke ruangan kayak ruangan gitu ya. Ruangan apa tuh namanya ruang tunggu tapi posisinya tuh kayak ditidurin gitu ya gak boleh ngapa-ngapain. Terus aku juga di infus gitu ya teman-teman dan disitu juga aku dicek pembukaannya. Dan waktu pertama aku baru nyampe rumah sakit tuh masih pembukaan 1 belum nambah pembukaannya. Dan pas di rumah sakit di ruangan tunggu itu aku gak tau suruh nunggu apa ya teman-teman. Cuma aku disitu dicampur sama orang lain. Jadi ada di samping aku tuh ada ibu-ibu yang habis kurat gitu ya. Dan dia juga disuruh nunggu disitu. Dan posisinya disitu aku perutnya tuh udah mulai kayak mules terus kayak udah gak enak. Terus juga aku udah mulai keluar darah gitu ya kayak pendarahan ringan. Cuma gak banyak. Cuma emang rasanya tuh kayak bener-bener sakit banget perutnya. Dan disitu aku tuh gak boleh ngapa-ngapain. Gak boleh berdiri, gak boleh duduk. Pokoknya harus semuanya tuh tiduran gitu teman-teman. Jadi kayak gitu. Nah pas jam sekitar setengah dua belasan, cuami aku baru boleh masuk ke ruangan ya teman-teman. Jadi yang harus nunggu itu harus satu orang aja. Gak boleh lebih dari satu. Jadi disitu posisinya pas suami aku masuk. Jadi ibu-ibu aku tuh keluar gitu ya karena gantian. Gak boleh dobel-dobel gitu ya. Dan disitu aku tuh udah mulai dicek-dicek terus. Dan aku tuh gak tau kenapa tuh paling-paling bukannya paling apa ya. Kayak paling gak enak tuh kalau pas dicek gitu loh. Dicek pembukaannya. Karena dia tuh kayak diceknya itu tuh kayak tangannya itu masuk gitu ya. Dan itu tuh kayak dalam dan sakit banget rasanya. Jadi itu juga berulang-ulang diceknya. Jadi aku tuh kayak ya Allah kapan selesainya gitu ya. Padahal itu baru pertama kali mau proses gitu ya. Belum sampai yang bener-bener lahiran gitu. Makanya disitu ya Allah ternyata perbuangan banget. Kalau mau lahiran tuh kayak gitu. Nah jadi seperti itu ya teman-teman. Dan setelah jam 3 aku dicek lagi sama susternya. Cek pembukaan gitu ya. Seperti biasa. Dan disitu ternyata alhamdulillahnya. Aku tuh naik pembukaannya. Jadi pembukaan 3. Dan disitu aku makin deg-degan aja. Seperti biasa darah itu masih terus ngalir ya teman-teman. Cuma gak terlalu banyak. Dan disitu posisi ketubannya juga. Air ketubannya masih belum pecah. Jadi yaudah tinggal cuma darahnya aja yang keluar. Pas aku tuh kayak gitu. Cuma yang aku rasain di perut tuh kayak perutnya itu bener-bener kenceng banget. Dan janinnya ada di dalam tuh gerak-gerak terus. Dan selang misal berapa kali per jam gitu ya. Berapa jam sekali itu dicek detak jantungnya. Dicek pergerakannya itu selalu ya dipantau sama dokter. Mungkin takutnya apa dia kehabisan ketuban. Atau apa misalnya yang ketubannya udah pecah ya. Aku tuh disitu dipindahin ke ruangan yang buat bersalin. Karena emang aku pembukannya udah naik ketiga. Jadi aku tuh dipindahin ke ruangan yang emang buat bersalinnya. Nah disitu tuh posisinya. Satu ruangan itu isinya 3 orang ya teman-teman. Dan disitu aku lebih-lebih panik. Karena kanan-kiri kadang karena aku prosesnya lama. Dan disebelah kanan sama kiri aku tuh cepet. Jadi aku tuh kayak nemenin orang-orang lahiran gitu. Jadi bener-bener kedengeran banget. Orang teriak-teriak. Terus dokternya kayak mengarahin buat lahiran. Jadi disitu aku tuh makin deg-degan gitu ya. Aku nyaman gak tau kenapa. Kenapa tuh disitu tempat untuk melahirannya itu digabungin gitu ya. Padahal aku tuh kalau dari tanggungan di tempat kerja suami tuh aku dapetnya yang kelas 1 ya. Itunya ya teman-teman. Ruangannya gitu ya ibaratnya. Cuma kenapa disitu tuh aku dikitaronya di tempat yang bareng-bareng gitu ya. Pas melahirkannya. Apa emang prosedurnya kayak gitu aku juga gak ngerti. Jadi disitu tuh yang bikin kita panik ya udah mau lahiran. Udah gitu digabung sama orang. Kanan kiri itu sama-sama lagi lahiran. Ada juga aku sempet lihat orang lahiran. Dan pas pembukaan sembilan itu dia bener-bener gak kuat. Jadi dia tuh minta di vakum gitu ya. Kayak disedot gitu. Pake kayak alat vakum. Dan disitu tuh ada berkali-kali aku ngalamin atau ngeliat orang lahiran di vakum gitu ya. Dan disitu aku tuh makin deg-degan aja. Terus ada juga yang ibu-ibu baru pembukaan tujuh udah gak kuat dan minta sesar. Kayak gitu juga ada. Jadi banyak banget. Tapi ada juga ibu-ibu yang berhasil melahirkan normal gitu ya. Cuma aku gak tau kenapa. Kebanyakan tuh jadi kalau gak vakum ya udah sesar. Jadi disitu tuh kayak gitu. Aku udah gak ngerti. Dan proses ini tuh lumayan lama ya teman-teman. Jadi dari jam sembilan aku datang sampai jam dua belas. Sampai jam tiga. Sampai subuh. Sampai pagi jam sembilan lagi. Aku tuh dicek masih pembukaan tiga aja. Jadi kita tuh setiap empat jam sekali tuh dicek sama susternya. Kira-kira udah pembukaan berapa gitu ya teman-teman. Nah pas pagi itu jam sembilan. Aku masih pembukaan tiga gitu ya. Gak naik-naik. Nah disitu tuh aku dikasih. Apa namanya dikasih tau sama susternya mau diinduksi atau enggak. Kata susternya kebanyakan disitu tuh pake induksi gitu ya. Jadi kanan-kiri aku tuh semuanya diinduksi. Dan disini susternya menerangin. Kalau emang induksi biasanya tuh dia pembukaannya lebih cepet. Tapi disitu tuh kita bakal ngerasain rasa sakit yang dua kali lipat dibanding biasanya. Dan disitu aku rundingan sama keluarga sama suami aku juga. Gimana pengen cepet atau nunggu aja. Karena kata susternya karena ini lahiran pertama jadi takutnya lama. Mending diinduksi aja. Karena teman-teman yang lain yang ada disitu tuh semuanya diinduksi. Jadi biar cepet. Nah disitu tuh kalau emang mau diinduksi kita tuh harus tanda tangan. Kayak tanda tangan ada kertas gitu ya teman-teman. Dan disitu suami aku tanda tangan menyetujui bakal diinduksi. Jadi pertama tuh aku pas rugut itu aku diinduksi yang pertama. Sampai berapa jam ya aku agak lupa sih. Jadi sampai pagi dan ternyata pembukaannya tuh gak nambah-nambah. Masih tingga aja. Dan pas jam 9 itu susternya sekitar jam 9 susternya tuh dateng lagi. Dan dia bilang ini pembukaannya masih segini aja. Mau diinduksi lagi dengan dosis yang lebih tinggi atau gimana. Kata susternya gitu. Kalau misal mungkin kalau dosis segini tuh aku emang gak ngefek ke badan aku. Karena emang yang aku rasain itu gak ada kayak efek sama sekali ke perutnya ya. Atau ke badan akunya. Cuma emang ya nambah sakit aja. Gak yang bener-bener sakit banget kayak mau lahiran bener gitu. Enggak. Dan disitu dari awal aku induksi pertama. Terus aku akhirnya sama-sama itu setuju untuk induksi yang kedua. Karena kita pikir yaudahlah biar cepet gitu ya. Karena takutnya kalau lama-lama kan tenaga aku juga lama-lama bakal berkurang ya. Takutnya kayak gitu. Makanya disitu kita putusin untuk induksi yang kedua dengan dosis yang lebih tinggi. Nah jadi dari jam 9 itu kan aku diinduksi yang kedua kali ya teman-teman. Dan disitu yang aku rasain emang lebih sakit sih di banding sebelumnya. Tapi sakitnya tuh bener-bener bukan yang sakit apa namanya. Bener-bener orang mau lahiran yang sampe gak kuat teriak-teriak kayak tetangga aku yang disampingnya nih. Nah gak tau kenapa tetangga aku yang disamping tuh ada yang diinduksi. Baru sekali aja dia langsung naiknya dari pembukaan 4 langsung ke pembukaan 7 gitu ya teman-teman. Ada juga yang pembukaan baru diinduksi tuh pas pembukaan 2. 2 terus dia naik dari 2 terus ke 4 terus ke 6 terus baru ke 7 gitu ya. Tapi aku tuh herannya kenapa aku disitu diinduksi tapi kok gak naik-naik gitu loh teman-teman. Yang bikin aku panik kan disitu. Kenapa aku tuh gak ngerasain kayak yang lainnya kayak mulus yang hebat atau gimana tuh aku menggak. Makanya disitu aku bingung kenapa. Dan posisinya disitu juga air ketubannya belum pecah ya teman-teman. Jadi masih stay, masih rapi gitu ya teman-teman. Cuma aku baru mulus-mulus aja. Dan mulusnya itu bukan kayak kontrak sih tapi emang mulus karena ya karena keluar darah gitu. Terus kan aku juga kayak sakit tuh pas kalau kita sering banget di cek pembukaan gitu. Aku paling gitu loh. Rasanya tuh pasti ibu-ibu tau nih kalau yang melahirkan pasti kayak gimana gitu. Rasanya tuh kalau sering banget di cek tuh pengennya udahan gitu. Mending sekalian langsung lahiran dibanding cek-cek berulang-ulang kayak gitu loh. Nah disitu pas jam 9 sampai jam 12 tuh aku dicek juga masih pembukaan 3. Nah disitu susternya nyamperin gitu ya. Dia bilang ini gimana pembukaannya gak naik-naik gitu ya teman-teman. Dan disitu kita juga bingung juga kenapa kita gak naik-naik. Sedangkan di kanan-kiri itu udah berkali-kali orang gantian lahiran. Aku sampe gak tau gimana mau ngomong apa. Dan disitu aku emang tenaganya udah agak sedikit berkurang. Karena emang dari malem ya aku disitu. Dan udah lumayan lemes juga badannya. Makanya disitu aku bingung. Kata susternya mau dilanjut pengen lahiran normal atau mau sesar aja gitu loh. Kata susternya kalau emang pengen normal yaudah diinduksi lagi ke 3 kalinya. Tapi kata susternya itu gak ngejamin kalau misal diinduksi lagi bakal naik gitu ya teman-teman. Jadi aku disitu bener-bener bingung banget. Yaudah aku rundingan disitu yaudahlah disini lah kita lahiran sesar aja gitu. Jadi yang kenapa aku lahiran sesar itu kayak gitu ya teman-teman. Aku tuh diinduksi itu berkali-kali itu gak naik-naik. Jadi aku juga gak udahlah mungkin ini takdirnya dede Aira lahir dengan jalan sesar. Tapi yang gak apa-apa gak sedih juga. Maksudnya aku juga yaudahlah lagi misal kita lanjut lahiran normal. Takutnya akunya juga udah keburu gak kuat. Karena emang udah capek duluan. Udah digdikan duluan. Jadi yaudahlah lahiran sesar aja. Nah disitu posisinya udah jam 12. Suami aku tuh dipanggil disuruh keluar karena mau tanda tangan. Menyetujui bahwa aku bakal dioperasi sesar gitu ya teman-teman. Nah disitu pas udah oke nih fix kita mau operasi sesar. Jadi disitu aku dikasih tau aku bakal operasi jam berapa. Jadi disitu dokternya lagi mempersiapkan alat-alatnya atau mempersiapkan orang-orangnya. Jadi disitu kayak gitu. Dan disitu aku suruh nunggu. Dan pas aku nunggu itu aku tuh dipasang selang. Terus kita juga dibersihin area kemaluannya. Jadi biar bersih gitu ya. Disitu kita juga disuruh ganti baju. Ganti baju kayak yang kayak orang kalau mau dioperasi gitu ya. Jadi bener-bener dicopot semua gak boleh pakai apa-apa cuma pakai kain aja kain rumah sakit gitu ya. Nah disitu aku lumayan deg-degan sih ya Allah aku bentar lagi nih bener nih aku bakal dioperasi nih. Jadi pikiran aku tuh pasti ya Allah bakal apa ya mau dia apain ya ya Allah bismillah. Jadi bener-bener kayak nyawa tuh kayak di depan mata gitu ya teman-teman. Kayak yaudahlah pasrah gitu. Yang penting aku tuh udah menggebu-gebu-nya karena ya Allah berarti bentar lagi aku bakal ketemu sama anak aku. Nah udah tuh aku udah ganti baju, udah dipasang selang. Terus aku dipindahin ke suatu ruangan. Disitu aku disuruh tiduran di kayak tempat tidur gitu ya. Tempat pasien gitu ya teman-teman. Nah disitu aku tuh dikasih kayak suntikan gak tau suntikan apa di tangan gitu ya teman-teman. Dan ya aku rasain tuh kayak nafes aku tuh langsung hilang gitu ya. Kayak mau mati bener-bener kayak nafes aku tuh udah makin hilang-makin hilang. Jadi disitu aku udah kok kayak mau mati udah gitu kita tuh bener-bener gak dikasih bantal. Jadi posisinya tuh kepala itu sama badan. Jadi tinggian badan kita jadi makin kayak ngap gitu ya. Aku disitu takut mati disitu. Jadi aku disitu teriak ngomong sama suternya atau siapapun yang ada disitu. Aku bilang nafes aku udah mau hilang, udah sesek banget. Jadi disitu aku dikasih kayak bantal gitu ya. Bantal cuma gak terlalu tebel. Dan pas dikasih bantal itu aku alhamdulillahnya nafes aku balik lagi. Gak tau kenapa itu obat apa ya teman-teman yang bikin aku sampe sesek begitu. Aku sampe deg-degan banget. Nah disitu aku nunggu lumayan lama sih. Nunggu dokternya ya. Gak tau dokternya mungkin lagi nyiapin alat-alatnya atau gimana. Nah selang beberapa waktu aku disuruh masuk nih ke ruangan operasi. Nah disitu aku udah deg-degan banget. Dan aku liat disitu alatnya tuh gede-gede banget. Dan beneran kayak yang di sinetron gitu loh. Aku baru pertama kali liat ruangan operasi sendiri di depan mata aku. Dan itu aku posisinya. Aku ternyata beneran mau di operasi nih. Kayak gak percaya. Tapi yaudah bismillah gitu loh. Nah disitu aku dipasang. Apa namanya? Gak dipasang sih. Aku disuruh nunggu lagi. Disuruh nunggu. Dan lumayan lama sih nunggunya. Dan disitu aku sendirian posisinya. Suami aku gak boleh masuk. Keluarga aku gak boleh masuk. Gak tau kenapa ya. Padahal aku pengen banget. Lahiran tuh di temannya sama suami gitu ya. Tapi kenapa kalau operasi cesar tuh. Kalau buat kita orang biasa tuh gak boleh masuk gitu ya temen-temen. Tapi kalau kita ngeliat artis atau siapa tuh. Kebanyakan ditemenin gitu ya. Aku juga gak tau kenapa. Aku juga minta ditemenin sama suami. Tapi gak boleh katanya lagi covid. Oh yaudah mungkin karena covid. Jadi yaudahlah. Bismillah. Aku berjuang sendiri di dalam. Dan posisi suami aku tuh di luar gitu ya temen. Nah pas jam 1. Mungkin jam 1 kurang. Atau jam 1 aku gak terlalu liat jam ya. Kayaknya sih jam 1an. Disitu orang disitu aku liat. Kayak ada mas-mas gitu ya. Kayak bukan dokternya sih. Tapi kayak emang. Apa ya namanya. Pendamping dokter. Dan itu banyak banget. Itu cowok-cowok semua ya temen-temen. Mungkin ada sekitar 4 orang. Itu masuk ke dalam. Dan dia tuh masangin kayak petangan aku tuh gak tau. Di sebelah kanan tuh kayak dipasang buat alat pendeteksi jantung gitu. Yang bunyi titit-titit gitu ya. Di sebelah kanan. Jadi aku tuh kayak dipanteng gitu tangannya. Kanan sama kiri. Dan di sebelah kiri tuh aku kayak dikencengin aja gitu tangannya. Dan posisinya disini kayak ditutupin kain doang gitu ya temen-temen. Di bagian dada itu kayak ada pembatasnya. Jadi kita tuh gak bisa ngeliat bagian bawah perut kita ya. Gitu temen-temen. Nah disitu. Setelah beberapa menit. Dokternya tuh dateng. Dan disitu aku disuruh duduk. Disuruh duduk dulu. Aku mau di bius gitu ya. Nah di biusnya itu di bagian kayak punggung gitu. Di punggung bagian bakar. Dan disitu aku deg-degan banget. Karena aku dua nanya sih ke dokternya. Dok sakit gak? Kata dokternya enggak. Gak kerasa gitu. Dan ternyata pas dibius juga. Pas dibius juga emang kayak gak kerasa gitu. Karena udah kebawa dinginnya ruangan itu. Jadi kayak gak kerasa gitu di bius. Dan udah kebawa sakit juga sih dari malam itu ya. Aku udah sakit. Jadi gak kerasa di biusnya. Nah pas abis di bius itu. Ya aku rasain badan aku itu bener-bener dingin banget. Sampai menggigil. Sampai menggigil banget. Aku inget banget sampe aku tuh kayak gak kuat. Sampai gimana ya. Disitu tuh kayak ruangannya itu bener-bener dingin. Ditambah aku namanya di bius dingin lagi. Jadi kayak bener-bener dingin banget. Dan disitu aku sampe. Apa namanya. Gemeter banget. Dan disitu ada emas-emas yang masangin kayak. Ngambilin kayak apa namanya. Kain-kain gitu ya. Banyak banget. Dan ditaruh di bagian atas aku sini. Dan posisinya disitu aku udah tiduran. Udah ditutup bagian tengahnya gitu ya. Di bagian dada. Jadi disitu dokternya udah siap ready. Pas kanan sama kiri. Aku disitu posisinya sadar. Aku liat lampu-lampu alat-alat. Aku liat muka dokternya. Dokternya mau apa juga aku. Bener-bener sadar. Yaudah kayak sadar aja. Dan disitu posisinya. Area yang di bius itu. Bener-bener di bagian bawah ya teman-teman. Jadi ke atas itu aku masih sadar. Dan aku gak tau disitu aku diapain. Entah itu disobek atau diapain. Aku gak ngerti ya. Dan prosesnya itu lumayan cepet sih. Kurang dari satu jam. Itu dede Aira udah lahir. Nah pas operasi itu. Yang aku rasain ya teman-teman. Rasanya tuh kayak anak. Terus kayak. Napas tuh kayak sesek. Terus dingin. Terus. Pokoknya campur aduk. Dan aku tuh yang gak habis pikir. Pas waktu. Mungkin udah disobeknya. Terus pas dia di Aira tuh mau keluar. Itu tuh aku didorong sama. Emas-emas ya. Dari atas. Itu aku didorong. Bener-bener kuat banget. Jadi dokternya tuh sampe ngitung. Satu. Dua. Tiga. Gitu kayak gitu. Nah pas ngitung itu. Dia tuh ngedorong. Nah yang aku rasain pas didorongnya itu. Itu tuh bener-bener enak banget. Di bagian dada dan di bagian perut. Jadi kayak aku. Kayak mual. Pengen muntah gitu loh teman-teman. Rasanya. Jadi pas itu tuh aku. Yaudah lah. Pasar aja mungkin. Itu yang bener-bener rasanya. Kayak. Lahiran seser tuh disitu yang gak. Enak nih gitu ya. Pas. Pas. Posisi pas bayi mau keluarnya. Bayangan aku. Kirain aku tuh ya. Yang orang awam gitu. Kirain operasi seser. Yaudah disobek aja. Terus tinggal diambil. Ternyata tuh gak kayak gitu. Aku ada kayak dorong-dorongannya gitu. Sampai kbot banget. Aku juga gak tau. Kayak bagian dalam tubuh aku tuh. Kayak diubek-ubek gitu. Dan rasanya tuh enak banget. Tapi setelah. Deda Aira. Lahir. Atau keluar dari perut aku. Dia tuh kan langsung nangis ya. Teman-teman. Dan disitu tuh. Aku udah bener-bener gak mikirin. Yang namanya sakit. Yang namanya anak. Atau yang namanya bingung. Atau dek-dekan. Yang aku rasain cuma pengen nangis. Seneng. Jadi aku kayak gitu. Dan aku disitu posisinya. Masih dingin banget. Dan masih ketutup gitu ya. Dan gak tau kenapa. Apa namanya. Napas aku tuh jadi kayak naik turun gitu loh. Teman-teman. Jadi kayak. Kayak mau gak ada. Kayak mau ada gitu. Jadi pas pertengahan. Proses lahirannya. Aku tuh sempet kayak. Pengen drop banget. Napasnya. Dan disitu dokternya. Manggil satu orang gitu ya. Buat bawain. Kayak selang yang oksigen gitu. Yang ditutup. Dan dia tuh pake kayak tabung gitu. Yang gede gitu ya. Panjang. Nah disitu tuh aku dipakein itu. Karena emang napas aku tuh udah. Bener-bener mau ilang. Napas aku dipasang pake oksigen. Aku rasain itu kan seger ya. Napasnya tuh kayak seger. Kayak ada bantuan nafasnya. Dan disitu. Detak nyantung aku udah kembali normal lagi. Dan aku udah lebih seger lagi. Jadi gitu sih. Mungkin kalau kayak gitunya telat. Mungkin aku bakalan mati kali ya. Tapi ya kayaknya gak bakalan deh. Karena kalau dokter kan lebih ngerti ya. Nah jadi setelah dede Ayura lahir. Disitu kan aku denger kayak suara tangisannya ya. Dan disitu tuh posisinya. Dede Ayura tuh bener-bener kotor banget. Mungkin karena kotor ayak tertuban ya teman-teman. Bukan kotor karena apa. Jadi dia tuh kayak putih banget. Tapi dokternya tuh kayak ngasih liat ke aku nih. Anaknya nih. Cantik banget nih. Wah cewe nih. Cantik kayak mamanya. Kayak gitu-gitu. Nah setelah itu. Aku tuh gak langsung meluk dede Ayura. Tapi dede Ayurnya itu dibawa sama emas-emas. Katanya mau dibersihin. Mau ditimbang sama mau diukur. Jadi disitu aku udah nangis. Udah bener-bener seneng banget. Alhamdulillah. Udah gak mikirin mau diapain lagi. Mau sakit kayak mau enggak. Yang penting aku tuh udah seneng banget rasanya disitu. Dan udah gak sabar pengen peluk dede Ayura. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Rasanya melahirkan tuh ternyata kayak gitu. Nah posisinya disitu aku lagi dijahit sama dokternya. Dan pas posisinya jahit itu. Tuh dokternya kelihatan ya pas jahit gitu. Jadi tangannya tuh kayak naik, turun, naik, turun kayak gitu. Terus kayak dibersihin. Jadi pas proses pembersihan darah itu kayak suaranya tuh kayak orang kayak nyedot. Apa gitu ya? Serot gitu ya teman-teman. Mungkin kalau kalian mau lagi lahiran. Lahiran sesar terus kalian denger suara kayak sedotan kayak gitu tuh. Ternyata itu lagi ngebersihin darah-darah. Atau ngebersihin cairan-cairannya keluar di perut kita ya. Jadi seperti itu ternyata. Aku baru tau. Dan setelah selang beberapa lama. Aku gitu juga aku udah mulai normal lagi posisinya. Udah gak sesek lagi. Jadi disitu aku udah mulai ngobrol nih. Berani ngobrol sama dokternya. Terus berani ngobrolin apa gitu ya sama mas-masnya juga. Nah disitu gak selang lama. Aku tuh belum sampai ketemu Dedy Aira. Aku gak tau kenapa. Aku kapan gitu ya. Aku udah diketemuin sama anak aku. Nah setelah proses. Sampai proses lahiran sesaranya itu selesai. Aku udah dijahit. Udah diapain gitu ya teman-teman. Aku udah dicopot-copotin. Kan karena udah selesai ya. Jadi aku udah dicopot-copotin. Selang-selangnya. Tangan-tangannya. Terus aku cuma dipakain seperti biasa. Kain. Dan aku masih dalam posisi gak pake apa-apa gitu ya. Dan ini aku rasain disitu. Aku masih gak ngerasain sakit ya teman-teman. Karena emang obat biusnya itu masih masih ada. Nah disitu setelah itu dokternya udah pergi. Udah ini aku langsung di mau dimasukin ke ruangan. Ruangan pasien gitu ya. Nah setelah aku mau dibawa ke ruangan. Disitu baru aku diketemuin sama Dedy Aira. Dan ternyata Dedy Aira itu abis dia azanin sama ayahnya. Terus abis ditimbang. Udah bersih. Udah pake bedung. Dan dia tuh bener-bener cantik banget ya. Aku ya Allah rasanya tuh bener-bener seneng banget. Dan udah pas posisi itu tuh aku bener-bener udah kayak. Udah ngelupain yang rasa-rasa sakit yang sebelumnya. Rasa sakit pas melahirkannya tuh bener-bener ilang. Jadi udah tinggal senengnya aja. Makanya disitu tuh luar biasa banget. Rasanya melahirkan tuh. Nah setelah itu aku dibawa ke ruangan. Gak tau ruangan apa. Kayaknya ruangan buat ibu menyusui. Jadi disitu tuh aku disuruh nyusuin Dedy Aira langsung. Nah disitu aku seneng banget deh. Rasanya kayak gue bener-bener jadi ibu gitu ya temen-temen. Nah disitu Dedy Aira tuh alhamdulillahnya. Langsung bener-bener nyusu gitu ya temen-temen. Jadi alhamdulillahnya air asingnya juga aku langsung keluar. Dan Dedy Aira langsung bisa minum susu. Dan setelah itu aku baru masuk ke ruangan pasien. Nah di ruangan pasien itu aku udah mulai. Rasa biusnya itu udah mulai ilang ya temen-temen. Dan rasanya tuh bener-bener aku baru sadar. Oh ternyata aku habis dioperasi. Karena rasanya tuh bener-bener sakit banget. Kita geser sedikit aja. Itu bener-bener sakit banget. Kayak nyerinya tuh nyeri banget. Kayak badan kita tuh kayak abis di ceset-ceset. Rasanya tuh kayak bener-bener sakit banget. Aku bilang gak. Kalau lagi sih kalau jelasin rasa sakitnya itu. Dan kita tuh bener-bener gak bisa belok kanan, belok kiri. Kalau ini kita cuma bisa diem aja, duduk aja. Itu mungkin sakit banget ya. Nah di situ kata dokternya dalam waktu 24 jam. Kita tuh harus belajar miring kanan. Terus belajar miring kiri. Belajar duduk. Dan besok itu kita harus bisa jalan ke kamar mandi. Jadi seperti itu ya temen-temen. Nah di situ kita tuh bener-bener harus banyak gerak. Walaupun rasanya emang sakit. Tapi emang kenapa harus kayak gitu. Aku juga bingung banget. Kenapa gak dikasih waktu buat istirahat gitu. Gak tau kenapa. Mungkin emang harus kayak gitu. Nah mungkin bedanya orang lahiran normal sama cesar itu. Mungkin kalau normal itu rasa sakitnya. Pas kita mau melahirkannya itu ya temen-temen. Harus ngedein. Sekuat tenaga. Terus ada dijahitnya juga. Nah kalau cesar itu bedanya. Pas melahirkannya itu gak kerasa. Tapi setelah melahirkannya itu. Sakitnya itu yang sakit banget gitu ya. Dan gak lama prosesnya. Dan kalau orang lahiran normal itu. Biasanya seminggu aja dia udah normal lagi. Sedangkan kalau cesar itu kan masih. Sampai sekarang pun. Aku misal 9 bulan. Kadang masih kayak ada segit nyeri-nyeri. Kalau emang ngangkat berat-berat gitu tuh masih nyeri. Jadi kalau cesar itu penyembuhannya tuh lama. Dibanding yang normal. Makanya kalau orang normal tuh enaknya kayak gitu. Tapi ya setiap namanya melahirkan ya. Ada plus minusnya. Dan ada namanya. Ada perjuangannya juga kayak gitu ya temen-temen. Jadi sama aja. Jadi setelah kita udah selesai. Dan kita udah masuk ke ruangan. Kita tuh sering banget dikasih obat ya temen-temen. Jadi setiap mungkin setiap 4 jam sekali. Atau 5 jam sekali itu. Kita dikasih obat untuk peredah nyeri. Dan kita juga dikasih kayak suntik bius gitu ya. Di tangan. Suntikan. Gak tau suntik apa katanya buat peredah nyeri. Dan yang aku rasain itu tuh yang bener-bener sakit banget. Gak tau kenapa. Itu biusnya itu kalau pas dimasukin tuh rasanya. Tangan tuh kayak kegel semua. Sampai situ itu kegel banget. Dan aku rasanya kalau pengen dikasih bius tuh kayak pengen nangis. Bener-bener kayak sakit banget. Dan gak tau kenapa. Atau susternya kalau masukin tuh kayak kenceng banget gitu. Jadi kayak tangan aku tuh kayak ketekan dan sakit banget. Kayaknya gak enak banget lah pas proses bius. Pas lewat tangan itu. Tapi yang aku rasain nyeri. Yang aku rasain di perut tuh kalau emang kita habis dikasih obat tuh lumayan rendah ya. Dibanding kalau sebelum kita minum obat. Atau sebelum kita dibius di suntik tangan itu ya. Jadi kayak gitu temen-temen. Nah aku itu ditaruh di ruangan pasien. Sekitar 2 hari ya temen-temen. Sampai aku boleh pulang ke rumah. Jadi seperti itu. Dan disitu tuh kita sering dicek. Kita sering di atensi. Atau kita juga sering dilihat. Apa namanya. Jahitannya. Jadi seperti itu ya temen-temen. Nah jadi mungkin segitu aja kali ya. Aku cerita. Tentang pertama kali ini aku lahiran Cesar. Kas BD Aira. Buat aku sih kalau untuk hamil lagi dan untuk lahiran Cesar lagi aku mungkin bakalan mau lagi sih. Karena aku juga pengen punya anak lagi. Aku tuh sama suami sama-sama pengen punya anak tiga ya temen-temen. Jadi pas ganglet dan sekarang baru satu kali. Jadi mungkin kita bakalan nambah satu lagi. Oke temen-temen mungkin segitu aja cerita pengalaman aku pertama kalinya lahiran Cesar. Mungkin ceritanya agak kurang bagus atau agak kurang nyambung. Karena emang aku udah lumayan lupa sih. Karena kan udah 9 bulan ya. Dan mungkin ini juga lumayan kayak gak fokus juga. Karena ada musik juga disini. Jadi maaf kalau emang videonya itu kurang bagus. Tapi semoga video ini bermanfaat ya. Buat kalian yang mau lahiran Cesar. Atau belum pernah lahiran Cesar. Jadi bisa sama-sama tahu ya. Karena kalau belum pernah lahiran tuh. Kayak aku juga waktu pertama. Pasti pikir kayaknya. Kalau lahiran Cesar tuh bakal diapain ya. Kayaknya sakit enggak ya. Kita juga kan penasaran ya. Kalau emang belum sama sekali merasain. Makanya tuh mungkin video kayak gini tuh. Bakalan penting banget buat kalian yang pengen. Atau yang mau melahirkan Cesar. Jadi seperti itu. Semoga video ini bermanfaat. Oke mungkin segitu aja video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.